Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih berjumpa saya di channel Arfa Experiment Nah kali ini kita mau membicarakan tentang kompresi Nah apa itu kompresi Jadi kalau kita bicara mesin pasti tidak luput yang membahas tentang kompresi Nah kompresinya berapa? Biasanya kan seperti itu Jadi dalam setiap spek mesin pasti ada namanya rasio kompresi Nah kompresi ini sejatinya dibagi dua Yaitu kompresi statis dan kompresi dinamis Nah cuma rata-rata yang sering dibicarakan itu adalah kompresi Statis Nah kompresi statis itu apa? Jadi kompresi statis itu adalah Perbandingan volume Ruang bakar Jadi perbandingan ketika volume pistol ini turun Nah Ini Perbandingannya piston turun sampai atas Nah Jadi saat piston turun dari atas sampai turun Nah itu Biasanya kita sebut CC Atau volume silinder Nah Tapi Ada juga ruang yang kedua Jadi saat piston ke atas mentok Nah itu masih menyisalkan ruang antara piston Sama ruang bakar Nah Perbandingan antara volume silinder ini Sama perbandingan saat volume silinder yang ada di atas Nah itu disebut perbandingan kompresi Nah jadi Kurang lebih saat piston ada di bawah Itu piston kayak gini kan di bawah Nah Ini boring Nah Jadi perbandingan ruang sini Sama ruang sini Nah itu yang namakan perbandingan kompresi Nah apa efeknya Kalau perbandingan kompresi ini berubah Nah jadi Kompresi yang lebih tinggi Atau kompresi yang lebih padat Nah itu Bisa Meningkatkan tenaga mesin Hingga Beberapa Persen Atau bisa sampai Mungkin bisa sampai 50% juga bisa Nah Tetapi kompresi tinggi itu Kalau kita Penggunaannya tidak tepat Bisa merusak mesin itu sendiri Nah Jadi Kompresi tinggi itu Memang tenaganya Potensinya lebih besar Nah tapi juga Potensi kerusakannya juga Makin besar Akibat Dari Tekanan yang Sangat tinggi yang diterima piston Salah satunya Bisa mengakibatkan Overheat Nah Bisa juga Bagian packing Bocor Karena tegarannya terlalu tinggi Nah Bisa juga Ngelitik Nah bisa juga Bahkan sampai pistonnya retak Atau rusak Nah Jadi kompresi tinggi itu Menguntungkan Tapi juga merugikan Nah Jadi dalam merancang kompresi itu Tidak Tidak semudah Kita menaikkan kompresi Lalu Mesinnya langsung enak Nah tidak begitu Jadi Detik dalam Menaikkan kompresi secara ekstrim Nah itu perlu ditata ulang Bagian mesinnya Biar mesin itu Mampu menerima Kompresi yang tinggi tersebut Nah kurang lebih kayak gitu Nah jadi Kalau kita ingin Menaikkan Rasio kompresi Nah itu Kita bisa Menaikkan Dome piston Atau menaikkan kepala piston Menjadi lebih tinggi Nah Ini tujuannya Agar Ruang Saat piston Berada di atas Nah itu Posisi ruang Bagarnya akan menjadi Lebih sempit Nah jadi Perbandingan Antara CC Sama Perbandingan ruang Saat Piston di atas Nah itu Akan menjadi lebih sempit Perbandingannya Saat piston Ada di atas Nah sehingga Kompresinya lebih naik Nah jadi salah satunya Yaitu tadi Dengan menaikkan Dome piston Nah Tapi ada cara lain juga Yaitu Menambah Bagian Samping 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 Club ini Dengan kita Pertebel menggunakan Las misalnya Jadi ini kita bentuk ulang Nah ini semakin ini kecil Juga akan menaikkan Rasio kompresinya Nah kalau zaman dulu Itu motor-motor Rasio kompresi 9 Itu pistonnya Dome Kalau zaman dulu Nah kalau zaman sekarang Kompresi 11 saja Pistonnya masih Flat Nah itulah Perbedaan teknologinya Jadi kalau motor zaman dulu Ini bagian ini tuh Sangat-sangat Cekung Kalau motor sekarang Udah enggak Nah jadi lebih menguntungkan Mana Ini Bagian ini Sangat dalam Maaf apa dangkal Nah jadi Yang lebih menguntungkan Yang dangkal Bagian headnya Jadi kalau Bagian head ini dangkal Untuk menaikkan Kompresinya itu Tidak perlu Tidak perlu piston yang Dome-nya Tinggi-tinggi banget Nah kayak gitu Nah kurang lebih begitu Jadi salah satu Kunci tenaga dalam mesin Kompresi ini Nah jadi Biasanya kalau Motor harian Itu Kompresinya Bisa 9 Hingga Besar 11 Banding 1 Nah Nanti kalau Harian semi race Biasanya bisa 11 Hingga 12 Banding 1 Nah nanti kalau Mesin road race Atau mesin balap Bisa diatas 12 Hingga 14 Biasanya Nah mengapa Berbeda-beda Nah jadi Digunakan Sesuai dengan Kebutuhannya Jadi kalau misal Motor harian Yang mesinnya Tanpa radiator Tanpa radiator Nah itu biasanya Kalau dikasih Kompresi yang tinggi Nah itu Mesinnya akan Resiko Overheatnya Akan lebih Tinggi Tapi kalau mesin Berradiator Nah itu mampu dikasih Kompresi yang lebih Menengah Atau lebih tinggi Daripada mesin Yang non-radiator Nah singkatnya Nah singkatnya Kurang lebih seperti itu Jadi mengapa kalau mesin radiator Lebih gincang tenaganya Dibanding motor yang CC nya sama Nah itulah mengapa Nah jadi Rata-rata motor berradiator Pasti Kompresinya tinggi Nah makanya diperlukan radiator Nah kayak gitu Sehingga dengan adanya Mendinginan yang lebih baik Mampu kita hejar Maksinya itu lebih Tinggi Berasanya Lebih kayak gitu Nah cuma Kalau kita Menaikan kompresi aja Tanpa kita merubah yang lain Itu tidak akan Mungkin Bisa menaikkan tenaga Tapi tidak banyak Jadi kita harus ubah juga Bagian head Khususnya Yang mengatur Kompresi dinamis Nah jadi Yang pengaruhi Kompresi dinamis itu banyak Jadi Kompresi dinamis itu Dipengaruhi oleh Buka tutup clap nya Nah jadi Ketika motor diengkol itu Berat Nah itu belum tutup Kompresinya Statisnya Tinggi Nah bisa juga Gara-gara Clap nya ini nutupnya Tau cepat Nah jadi saat diengkol Berat Nah jadi Perbandingan antara Kompresi statis Yang di Dibuat oleh Biston dan ruang bakar Dengan kompresi dinamis Yang Diakibatkan oleh Pergerakan clap Membuka menutup Nah itu harus Balance Biar Motor itu tenaganya Bisa Maksimal Nah kayak gitu Nah kalau Kita bicara tentang Mengukur rasio kompresi Nah itu Bisa Kita dengan Mengukur dengan cairan Suntikan Nah Kalau bicara tentang Rasio kompresi Bisa kita ukur Pake Suntikan Seperti ini Nah Jadi Ini nanti Posisinya Seperti ini Nah Nanti bisa diukur Dari lubang busi Nah Nanti Bisa diukur Nanti ketemu Berapa mili Pada saat mesin Terpasang Jadi Saat posisi piston top Kita Isi cairan Dapat berapa mili Nah nanti bisa kita Kalkulasi Dapat berapa Perbandingan Kompresinya Nah Cuma ini Cara yang murah Kalau pake suntikan Nah cara yang mahal Nah itu Bisa pake Burat Jadi burat itu Sebenernya sama aja Burat juga untuk Mengukur berapa mili Cairan yang masuk Sama aja Nah Kalau Cara mengukur kompresi Caranya juga seperti itu Itu udah Pernah kita Lakukan di video Yang stroke up dulu Di video part 2 Disini Nah Biasanya juga Ada juga Yang Alat untuk Mengukur Rasio kompresi Eh Bukan rasio kompresi Alat untuk mengukur Tekanan kompresi Nah itu Biasanya Ditancep Dicobusi Lalu mesin Di starter Nah Cuma kalau itu Bukan rasio kompresi Tapi Tekanan kompresi Nah jadi Antara rasio kompresi Sama Tekanan kompresi Itu berbeda Nah Kalau tekanan kompresi Itu dipengaruhi Dipengaruhi oleh Noken as Dipengaruhi oleh Kompresi dinamis Nah kalau rasio kompresi Tidak dipengaruhi Noken as Tidak dipengaruhi oleh Clab Tapi kalau Tekanan kompresi Clab Noken as Berpengaruh Lepas Lepas Nah Mungkin Itu aja Yang kita Bisa Sampaikan Di video kali ini Nah Tunggu di video lain Kita akan bahas Materi yang lebih menarik tentang NG Nah Mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar Nah Mau Request Tentang Video apa Kayak gitu Nah Ini Ketelan udah pesanan Yang pistol kitnya Dan setnya Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Walaikum